Halo co-friends, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan skala peta terlebih dahulu perhatikan. Kita harus tahu dulu bahwa untuk skala sendiri, ini konsepnya itu sama dengan yaitu skala rumus dari skala ya, yaitu jarak sebenarnya, atau maksudnya jarak pada peta, dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi seperti itu. Kemudian perhatikan di sini, di sini kan kita lihat nih, jarak sebenarnya ya, jarak sebenarnya itu kan yaitu dia dengan 80 km. Nah, atau di sini kita lihat yaitu jarak sebenarnya. Sebenarnya ini adalah 80 km. Kita ubah dia ke cm. Kenapa? Karena nanti kita, agar bisa kita tentukan yaitu skala pada petanya. Nah, karena di sini kan dia cm, berarti dia harus sesuai nih, jarak sebenarnya kita ubah menjadi 1 cm. Perhatikan bahwa, kalau untuk ini dari km ke cm itu turun berapa tangga? Itu turun sebanyak 5 tangga. Kalau dia turun sebanyak 5 tangga, artinya dikali dengan yaitu 100 ribu. Nah, berarti ini adalah 80 dikali 100 ribu, kemudian satuannya sudah menjadi cm. Berarti ini sama dengan 80 dikali dengan 100 ribu. Nah, ini jadinya berapa? Yaitu dia adalah 8 juta ya. Jadi 8 juta, kemudian cm. Oke, kita lihat di sini untuk skala. Berarti skalanya sama dengan, nah di sini itu jarak pada peta, itu dia 5 cm ya. Ini dia jarak pada petanya. Berarti 5, kemudian cm dibagi dengan 8 juta cm. Nah, nanti satuannya kan selalu membagi habis ya cm dan cm. Berarti ini sama dengan 5, kemudian per 8 juta. Nah, untuk skala sendiri itu kan 1 banding sekian kan. Berarti ini kita buat seperti ini. FEB dari 5 dan 8 juta itu adalah 5. Berarti pembilangnya kita bagi 5, penyebutin juga kita bagi 5. Jadi di sini kita bagi 5. Nah, di sini kita bagi juga dengan 5. Jadi seperti itu. Sehingga sama dengan 5 bagi 5 itu adalah 1. Per. Kemudian di sini untuk si 8 juta itu. Nah, 8 juta, kita bagi dia dan 5 itu adalah 1.600.000. Jadi seperti itu dia. Nah, berarti di sini kita peroleh bahwa untuk skala, skalanya itu adalah 1 dibanding dengan 1.600.000. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Jawabannya sesuai. Itu adalah opsi dari D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.